Intro Youtuber Pak Roy Sakti dan Chandra Teja Kembali beberkan aplikasi skema Ponzi yang berkembang Akhir-akhir ini di Indonesia Mara kejahatan penipuan melalui aplikasi dengan kedok investasi Pakar kartu kredit, Roy Sakti dan Chandra Teja Kembali membeberkan sebuah aplikasi yang diduga terindikasi melakukan penipuan dengan skema Ponzi Hal tersebut dia utarakan dalam sebuah video pendek yang diunggah dalam media sosial Youtube pribadinya Dalam videonya membeberkan ada sebuah aplikasi bernama Simonida Media yang disebut sebagai aplikasi Ponzi Ini format aplikasi Ponzi buatan skemer penipu Mainland China Ucap Roy Sakti dalam videonya Pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023 Pak Roy dan Chandra Teja Juga menggambarkan pola dari aplikasi tersebut menjalankan operasinya Mirip seperti aplikasi skema Ponzi Mediza Ansel Group Dan Jombingo yang mana untuk menarik target menggunakan penutur orang asing Menurutnya, cara kerja aplikasi Simonida Media ini mirip seperti aplikasi bernama Vuk Di mana pengguna hanya cukup mengklik sebuah iklan untuk mendapatkan bayaran Ia juga mengaku telat membahas aplikasi ini Sebab cara yang digunakan merupakan pola lama serta ia sempat berharap Masyarakat Indonesia sudah paham dan tidak kembali terjerumus dalam jeratan melalui aplikasi semacam ini Saya lihat masyarakat Indonesia ini enggak pinter-pinter Ataupun selalu mendapatkan korban baru dan saya lihat ini sudah mulai berkembang Katanya Pak Roy juga menyoroti jika aplikasi Simonida Media ini sudah berkembang Terutama di wilayah Indonesia Timur yang mana telah gencar dipromosikan Ia juga mewanti-anti kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran-tawaran aplikasi yang menghasilkan uang dengan waktu singkat Hati-hati buat kawan-kawan Namanya Simonida Media adalah 100% aplikasi Ponzi dan ini buatan skamer penipu China Hanya tinggal tunggu meletus saja karena ini sudah lama Karena mereka penipu juga memiliki target Kemarin mereka sudah menyembeli FEC Ungkap Roy Dari unggahan video itu dari channel pribadinya Pihak Simonida Media mengancam somasi para YouTuber yang menjelekkan aplikasi Simonida Media Kita perlu selalu berhati-hati dan berpikir dua kali sebelum terjun ke dalam aplikasi semacam ini Untuk menghindari risiko Penting untuk tidak terboda oleh janji penghasilan besar dengan cara-cara yang mencurigakan Keamanan finansial kita harus selalu menjadi prioritas utama Terima kasih telah menonton!